Tuh GP mania, diinget-inget ya, tanggal 21 Juni diperingati sebagai hari motor sedunia. Jadi jangan ngaku anak motor kalau belum tau World Motorcycle Day. Keep safety riding ya. Tapi sebelum megeber motor, nonton Asriniputri dulu dong. Cause I'll bring you more information about MotoGP only on Top Speed MotoGP. GP Jerman udah di depan mata nih, tepatnya pukul 5 sore nanti. Tapi sebelumnya, kita intip dulu ya sejenak keindahan kota Sahsendring setelah judah berikut ini. Don't go anywhere. Dampak pandemi COVID-19 juga berimbas ke sirkuit Sahsendring yang terpaksa harus batalkan keikut sertaannya pada musim 2020. Marc Marquez digdaya dengan rekor 7 kemenangan beruntun dan dinobatkan sebagai The Sahsendring. Hmm, kira-kira di tahun ini siapa ya akan berikan kejutan? Tapi kalau GP mania yang satu ini sih bakalan terkejut karena berhasil menjadi pemenang kuis minggu lalu. Yang pertanyaannya, sebutkan rider yang berasal dari Afrika di kelas utama MotoGP. Jawabannya adalah Brad Binder. Selamat ya, jam tangan keren jadi milik kamu. Jangan sedih dan jangan kecewa karena Putri masih punya hadiah helm istimewa. Nonton top pick MotoGP sampai selesai ya. Karena di tengah-tengah nanti akan ada pertanyaan yang diberikan. Pokoknya perhatikan baik-baik. Sekarang langsung aja kita lihat ya Insight Sahsendring. It's time for quiz. Putri akan umumin dulu nih pemenang kuis buat GP mania yang terpilih dari pertanyaan minggu lalu. Apakah sanksi penalti yang diterima Fabio Quartararo di GP Katalunya 2021? Jawabannya adalah Dabu Penalti 3 detik. Merchandise keren siap dikirim ke rumah kalian. Congrats ya! Di segmen terakhir Putri masih akan membagikan hadiah makanya jangan kemana-mana. Tapi sekarang kita saksikan dulu yuk informasi yang unik, menarik dan juga ringan only on off track. Masih ada paket bar motor keren menanti buat GP mania. Tapi jawab dulu pertanyaan ini. Dari tahun berapa Mark Marcus menjadi juara beruntun di Sahsendring? Yang udah tau langsung komen ya di postingan sosmed kami dan wajib tag 3 teman kamu. Semoga beruntung ya GP mania. 30 minutes is over saatnya Putri pamit undur diri. Tapi jangan lupa untuk menyaksikan GP Sassendring sore nanti. Yang akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di Trans 7. And always remember, there are no speed limits on the world to success. The start is important and how you finish is that count. Auf Wiedersehen! Terima kasih telah menonton!